Satu orang dari tiga pelaku perampokan minimarket tewas usai tembak-menembak dengan Polres Karawang, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi di sebuah minimarket di Jatisari, Karawang, Jawa Barat pada Senin, 22 Mei 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal ketika Tim Sanggabuana Polres Karawang mendapatkan laporan dari masyarakat yang curiga terhadap minimarket yang dicurigai disatroni para perampok, ketika itu pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian. Benar saja, polisi menemukan minimarket yang disatroni kelompok perampok, saat itu para pelaku masih ada di lokasi kejadian, kami langsung menyergap, Ujar Kapolres Karawang, AKBP Wirganto Hadi Caksono, Selasa, 23 Mei 2023, polisi pun kemudian merobohkan satu pelaku yang mengeluarkan sebuah senjata api. Sementara dua pelaku lainnya ditahan petugas, satu pelaku yang melawan petugas dengan mengeluarkan senjata api dan petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur, tewas, katanya, dari rekaman kamera CCTV, tiga orang pelaku masuk ke dalam minimarket kemudian menyekap dan mengancam dua karyawan minimarket menggunakan senjata api dan senjata tajam. Komplotan perampok kemudian membawa tiga korban ke gudang sehingga leluasa mengambil sejumlah barang yang ada di minimarket, saat ini dua perampok yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan. Ada pun satu pelaku yang tewas berada di instalasi forensik RSUD Karawang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!